Intro Meski arus penumpang masih normal, namun PT Pelning Cabang Manukwari mulai melakukan langkah antisipasi lonjakan penumpang dengan penambahan armada kapal laut, penambahan rute serta penambahan dispensasi penumpang. Sementara agensi travel akui tidak ada kenaikan harga tiket dari maskapai penerbangan. Pihak PT Pelning Cabang Manukwari memastikan hingga kini aktivitas mudik penumpang masih berlangsung normal dengan harga tiket yang masih tetap stabil. Puncak arus mudik diperkirakan baru akan terlihat pada hamilas 15 saat bulan suci Ramadan. Sementara rute arus mudik yang akan dipadati yakni dari pelabuhan Manukwari menuju Surabaya dan menuju Baubau. Manajer usaha PT Pelning Cabang Manukwari, Komang Budi Swastawan menambahkan pihaknya akan mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah dua armada kapal laut yakni KM Sirimau dan KM Dobon Solo. Seperti yang terjadi sebelumnya jumlah penumpang yang melakukan mudik lebaran mencapai 18.400 penumpang yang dilayani oleh lima armada ke berbagai pelabuhan tujuan. Tidak hanya armada yang ditambahkan namun dispensasi bagi para penumpang juga telah dikoordinasikan dengan Dirjen Perhubungan Laut sebesar 58% untuk tiap armada. Dispensasi penumpang ke Direktur General Perhubungan Laut jadi setiap kapal itu rata-rata mendapat tambahan dispensasi penumpang itu 58%. Jadi untuk mengakomodir lonjakan penumpang kita mengajukan penambahan kapasitas ini angkut untuk setiap kapal itu rata-rata 58%. Itu mungkin berapa banyak penumpang ke antif jenis lainnya? Contoh yang lagubar ya. Yang lagubar kalau biasanya itu dia 3076 jadi total yang bisa diangkut termasuk dispensasi 4593. Jadi rata-rata 58% tiap kapalnya kita minta dispensasi penumpang ke Dirjen Hublah. Sedangkan untuk transportasi udara salah satu pemilik travel, Iwan Septiawan mengaku sejauh ini harga tiket masih terbilang normal. Umumnya kluster harga tiket termurah biasanya sudah di booking sejak jauh-jauh hari. Seperti saat ini di Dewan Travel, kluster tiket murah sudah terjual habis. Sedangkan kluster tiket yang tersedia saat ini telah beradab pada kisaran harga 2 hingga 3 juta rupiah pada tiga maskapai yakni Lion Group, Geruda, dan Suijaya Air. Dari 2-3 bulan sebelumnya itu sudah laku. Jadi memang sudah pada yang banyak tiket-tiket sebelum lebaran atau hamil satu minggu atau 3-4 hari sebelum lebaran itu memang sudah laku. Makanya yang saya katakan tadi bahwa dari jauh-jauh hari 2-3 bulan sebelumnya itu orang sudah pada beli. Jadi tiket ini sudah terisuk. Nah sekarang yang ada itu sudah hampir mendekati tanjur atas atas. Jadi contoh Manokwari, Surabaya, kita dengar sudah 28-3 juta, bahkan sudah 3 juta lebih. Nah Jakarta pun sama, sudah 3 juta, 2 juta lebih, 3 juta. Itu kenapa? Karena gelas-gelas yang di bawah itu murah sudah terjual. Seperti biasanya, memasuki hari raya dan hari libur, harga tiket untuk transportasi udara dari arah timur ke barat terbilang cukup mahal. Berbeda dengan harga tiket dari wilayah barat ke wilayah timur yang relatif murah. Christine Bulamey mengabarkan.